Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua? Mudah-mudahan hari ini tetap sehat, semangat untuk belajar Apakah sudah siap belajar untuk matematika hari ini? Oke, mari kita mengingat kembali tentang materi yang sebelumnya, yaitu barisan Barisan adalah rangkaian bilangan yang disusun menurut aturan atau pola tertentu Sedangkan deret itu adalah penjumlahan suku, suku suatu barisan bilangan Disitu dilambangkan dengan SN sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN Oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas pada hari ini Disini kita akan bahas tentang barisan dan deret aritematika Yang pertama, disitu ada barisan aritematika Apa itu barisan aritematika? Disitu adalah barisan yang memiliki selisih atau beda yang tetap Sedangkan beda adalah selisih tetap antara dua suku yang berurutan Oke, kita lanjut Untuk rumus suku ke Nnya sendiri, disitu UN sama dengan A plus N minus 1 kali B Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N banyaknya suku dan B adalah beda Kita masuk ke contoh soal disini ada beberapa contoh soal Disitu yang pertama ada 2, 5, 8, 11, 11 Disitu mengikuti pola tambah 3 Sampai dengan keempat disitu ada 7, 2, 6, 6, 6, 5, 5 Disitu mengikuti pola min 6 Oke, untuk contoh kedua Disitu ada diketahui barisan 8, 14, 20, 26, 32 Tentukan suku ke 15 dan suku ke 20 Oke, kita lanjut Penjelasannya disini adalah Kita lihat UN sama dengan A plus N minus 1 kali B U15 sama dengan 8 Tambah 15 dikurangi 1 kali 6 Maka ketemunya adalah 92 Untuk yang kedua Disitu UN atau U20 sama dengan 8 Tambah 20 dikurangi 1 kali 6 Maka ketemunya adalah 122 Oke, kita lanjut yang ke B Yaitu deret aritematika Sebetulnya deret aritematika ini mirip dengan barisan Hanya saja yang membedakan adalah Deret aritematika berbicara mengenai jumlah suku-suku suatu barisan Rumus deret aritematika sendiri Itu adalah SN sama dengan N minus 1 Sorry, N kali A tambah UN dibagi 2 Atau bisa saja menggunakan N kali 2A tambah N minus 1 kali B dibagi 2 Oke, kita next Atau disini kalau kita ingin mencari UN Itu bisa saja menggunakan SN dikurangi SN minus 1 Oke, keterangannya sudah ada Kita lanjut ke contoh soalnya Disini diketahui deret aritematika 8 tambah 14 tambah 20 tambah 26 tambah 32 tambah titik-titik Tentukan jumlah 10 suku pertama deret aritematika tersebut Oke, kita jawab Disitu diketahui suku pertama ada 8 Bedanya ada 6 Ditanya adalah S10 sama dengan titik-titik Oke, kita jawab SN sama dengan N kali 2A tambah N minus 1 kali B dibagi 2 S10 sama dengan 10 dikalikan 2 kali 8 Tambah 10 dikurangi 1 dikalikan 6 dibagi 2 Oke, kita bisa coret 10 dengan 2 nya Maka S10 sama dengan 5 dikalikan 16 tambah 9 kali 6 Maka disitu ketambah 5 kali 70 Sama dengan 350 Oke, demikian materi pada hari ini Apabila ada salahnya Saya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih